Pemirsa pemerintah berencana akan membayarkan ganti rugi atas tanah yang ditempati sekolah SD Negeri 212 Kota Jambi. Namun pembayaran tidak dilakukan sesuai dekat putus sampah Kama Agung, kurang lebih 3,5 hektare. Pemerintah segera membayarkan ganti rugi tanah yang kini ditempati oleh sekolah dasar Negeri 212 Kota Jambi. Pembayaran akan segera dilakukan pada Herbanto selaku pemilik tanah. Dari luasan tanah sekitar 3.500 meter persegi, pemerintah Kota Jambi hanya akan membayarkan 2.500 meter persegi. Hal itu setelah dilakukan proses ukur ulang bersama pihak Badan Pertanahan Nasional Jambi beberapa waktu lalu. Ketua Satgas Polemik SD Negeri 212 Kota Jambi, Fahmi, mengatakan ganti rugi tidak dibayarkan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung karena ada sebagian tanah di sekolah tersebut pilih Pertamina Jambi. Sebelumnya, hari-hari-hari ini juga rencana ada ketemu sama Pak Kepala Pengadilan Negeri, tapi terjata Pak Kepala Pengadilan Negeri mengundukkan besok. Karena hari ini beliau ada kegiatan sama pengadilan tinggi. Pak katanya mau diukur ulang ya Pak? Iya, diukur ulang sudah. Oh sudah diukur ulang? Kamu kan sudah tahu bahwa tidak sepenuhnya sertifikat yang digugat itu ditempati SD. Jadi kan sebagian masih bagian yang belum ada sertifikat. Kemudian luasan-luasan keputusan pengadilan juga setelah diukur ulang kan tidak seluas yang ditutuskan oleh MA. MA berapa sih bang? MA bukan MA. MA berapa? MA 3500-an lebih. Yang ketemu 2500-an. 2500, berarti sisanya itu lah yang tidak ketemu. Bukan tidak ketemu. Yang punya Pertamina. Punya Pertamina 600-an. Oh, punya Pertamina 600-an. Respon dari pihak? Respon dari pihak kuasa hukum tetap ingin dilaksanakan berdasarkan keputusan MA. Diharapkan proses ganti rugi ini bisa diselesaikan dalam waktu dekat, sehingga gedung sekolah bisa kembali dikudakan untuk proses pelajar pengajar. Terima kasih telah menonton!